Hai halo teman-teman balik lagi di channel Ono Pianika kali ini Boboiboy mau bereksperimen lagi teman-teman nah Boboiboy mau manggil ufo dulu teman-teman ini ufonya teman-teman kita panggil ufonya dulu ya teman-teman ya Nah kita akan bereksperimen yakuzaimawarin melawan ufo teman-teman tapi sebelum itu Boboiboy mau ambil senjata di markas yakuzaimawari teman-teman nah ini markasnya teman-teman tapi kita harus hati-hati sebelum mereka tahu kalau Boboiboy mau mencuri senjata di yakuzaimawari ini teman-teman nah ini roket launcher milik yakuzaimawarinya teman-teman kita mau memancing kita mau memancing ufonya dulu untuk menyerang yakuzaimawari teman-teman kira-kira apa yang terjadi ya nanti ya Nah nanti ufonya akan meluarkan anak-anak ufonya itu teman-teman wow ufonya mulai beranak pinak banyak sekali teman-teman nah ufonya akan menyerang Boboiboy jadi Boboiboy akan mengarah ke yakuzaimawari teman-teman tapi postur ufonya terlalu besar kayaknya jadi kita harus mengantar mereka untuk datang ke markas ini teman-teman wow ada ufo yang terbang ada anak-anak ufo di bawah teman-teman ternyata banyak sekali anak-anak ufonya waduh Boboiboy terkena damage wah induk ufonya meledak teman-teman tapi anak-anaknya masih berkiliaran tuh kita pancing sini teman-teman ya siapa tahu ada perang teman-teman nah ini teman-teman teman-teman coba kita masuk ke sini teman-teman disini markas kira-kira dia bisa lewat sini enggak ya teman-teman Wow uponya mau nyerang tetapi nyangkut di pintu teman-teman halo sini Wow nah mereka perang teman-teman Wow aduh Boboiboy terkena damage tapi mereka menyerang Boboiboy sendirian teman-teman Wow Boboiboy kabur mereka kayaknya enggak Wow mereka mengejar Boboiboy sendirian teman-teman Wow kabur Boboiboy harus tembak tembak ini bahaya teman-teman mainnya keroyokan nggak asik waduh 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 mereka main keroyokan teman-teman jangan gitulah gak perdoom kok main keroyokan padahal kalian mau diaduh tadi waduh 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 anak-anak ufonya harus diwasin ini bahaya banget gimana kalau kita ajak anak-anak ufonya ke markas Yakuza Momogumi Hah iya Yakuza Momogumi Wah iya ya kita ajak ke sana aja mungkin mereka jadinya perang Wah secara Yakuza Momogumi lebih ganas teman-teman mereka lebih terlatih mereka memakai roket launcher disini kita panggil dulu kita pancing dulu anak-anak Yakuza anak-anak ufonya untuk berjalan ke sini teman-teman jadi mereka nanti bisa perang sini teman-teman tapi Wah mana ya anak-anak ufonya soalnya tadi udah banyak yang mati ditembak Boboiboy pakai launcher ini anak-anak upo sini anak-anak upo mana anak-anak uponya kok belum datang juga ya atau jalannya lambat Wow itu satu teman-teman itu salah satunya kita ajak ke Wah itu upo terbang teman-teman ada upo terbang ada upo anak upo yang dibawah Ayo teman-teman kita ajak ke sakura Momogumi apa yang terjadi ya jika upo melawan teman-teman sakura Momogumi wah peluru upo nyanyi mau kita lagi ke Boboiboy beneran teman-teman itu kenapa sih upo terbangnya kayak nggak berjalan cepet banget lebih cepat upo darat teman-teman nah ini markas yakuza Momogumi uponya udah mau sampai tuh apa yang terjadi ya Hai kalau kita pancing upo nya kesini nah ini penjagaannya teman-teman tapi kita jangan bikin gara-gara dulu Coba kita bersembunyi teman-teman di sini siapa tahu dia tembak lalu gedungnya robo karena gedung ini sangat rentan teman-teman mana tadi upo anak upo nya kok belum nyampe juga lama banget sih mau kesini doang woi anak upo mana tadi anak upo nya jangan-jangan udah di bawah teman-teman belum nyampe suaranya teman-teman gimana itu Wow ada suaranya tuh gua gedung sabur gedung ini kayaknya bisa robo teman-teman kena tembak oleh upo coba yang kita arahkan tembakan upo nya kesini teman-teman jangan-jangan ini bisa robo coba kesini tuh kan robo teman-teman apa kita marah tuh Yakuza memugumi gedungnya robo karena upo begini kita pancing teman-teman tuh lihat teman-teman wah mereka perang Wow mereka menargetkan Boboiboy tetapi upo nya juga menarget ke teman-teman sekurang memugumi Yakuza memugumi teman-teman coba lihat teman-teman mereka perang Wow serius sekali teman-teman tuh lihat tuh lihat upo nya berjatuhan kena roket loncar Yakuza memugumi Wow mereka perang tetapi Boboiboy harus menghindar teman-teman karena ini roket loncernya banyak sekali Wow tuh lihat tuh mereka perang teman-teman ikut teman-teman Wow ini perang besar teman-teman kita sudah aja aja Boboiboy mati teman-teman dua eksperimennya ternyata berhasil Yakuza memugumi mau berperang melawan upo teman-teman karena merasa diganggu tapi Yakuza himawari enggak melawan upo teman-teman ya ternyata Oke teman-teman itu aja konten kali ini jangan lupa like comment share dan juga subscribe bye 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 bye